Intro Kenapa ya anak ayam dan ayam dewasa Memiliki bentuk yang sama ketika muda dan dewasanya Sedangkan berudu dan katak dewasa Memiliki bentuk yang jauh berbeda ketika telah dewasa Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut Halo Sobat XScience Jumpa lagi bersama Kak Herman Dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik Kakak mau bertanya Siapa yang dirumahnya punya hewan peliharaan? Kucing? Burung? Atau jangkrik? Ada yang tau jangkrik tidak? Nah adik-adik Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini Memiliki daur hidup Atau siklus hidup Termasuk hewan-hewan tadi Eh ada yang sudah tau belum? Siklus hidup itu apa? Siklus hidup itu adalah Serangkaian bentuk perubahan Yang mengacu pada perkembangan suatu organisme Sejak dia lahir Berkembang jadi dewasa Berkembang biak Bahkan berujung pada kematian Nah Yang sekarang akan kita pelajari adalah Siklus hidup makhluk hidup Dari Hewan Ternyata ada berbeda-beda loh Yaitu ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis Apa sih bedanya? Yuk kita pelajari Yang pertama Kakak akan coba jelaskan Siklus hidup hewan Yang tidak mengalami metamorfosis Daur hidup hewan Tanpa metamorfosis adalah Daur hidup hewan yang diawali dari lahir Atau menetas Terus berkembang Menjadi anak Hingga dewasa Bentuknya sama Tidak ada yang berubah Hewan hanya mengalami perubahan ukurannya saja Dia tidak mengalami perubahan bentuk Contohnya Kucing Ayam Atau jangkrik Semuanya tidak mengalami perubahan bentuk Hanya ukurannya saja yang berubah Adik-adik Siklus hidup hewan yang kedua adalah Hewan yang mengalami metamorfosis Artinya Mengalami perubahan bentuk Ternyata adik-adik Metamorfosis ini dibagi menjadi dua bagian Ayo Siapa yang tahu? Iya betul Metamorfosis sempurna Dan metamorfosis tidak sempurna Kira-kira apa ya bedanya? Apa? Iya Ternyata metamorfosis sempurna itu Adalah Perubahan bentuk hewan Yang dimulai dari fase telur Larva Upa Terus dewasa Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Kakak mau bertanya sama adik-adik Siapa yang bisa? Ya? Kupu-kupu Betul sekali Kira-kira perubahannya bagaimana Telur Terus Larva Atau bentuknya sudah jadi ulat Terus Kepompong Dari kepompong berubah jadi Kupu-kupu Betul sekali Ada yang lain tidak? Iya betul Katak Atau kodok Gitu ya Yang lainnya Betul sekali Nyamuk Nyamuk yang setiap hari Biasanya menghisap darah kita ya Itu adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Nah sekarang yang kedua Hewan yang mengalami metamorfosis Tapi tidak sempurna Apa sih bedanya? Mengalami perubahan bentuk Tapi tidak sempurna Dimana ya bedanya? Metamorfosis tidak sempurna itu adalah Perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk Tapi tidak mengalami fase pupa Atau kepompong Jadi dari telur Nimfa Terus hewan dewasa Nimfa Ada yang tahu tidak nimfa itu apa? Nimfa itu adalah Hewan kecil Atau hewan muda Bedanya dengan hewan dewasa apa? Nah Paling mudah untuk membedakan antara hewan muda dengan hewan dewasa adalah Lihat ada atau tidak adanya Sayap Jadi perubahan bentuk metamorfosis tidak sempurna adalah Telur Nimfa Dewasa Contohnya Yang pertama adalah Jangkrik Jangkrik tidak mengalami fase pupa Terus kecoa Dan satu lagi kakak kasih contoh adalah Belala Jadi Begitulah proses siklus hidup hewan yang ada di bumi ini Selama siklus hidup ini tetap berjalan Maka Tingkat keberlangsungan suatu organisme tidak akan pernah punah loh adik-adik Pahamkan adik-adik Saatnya kita bernalar Yuk mari kita bernalar ya Saatnya Sobat XSense menjawab pertanyaan nalaria berikut Perhatikan beberapa siklus hidup hewan di bawah ini Siklus hidup manakah yang mengalami metamorfosis sempurna? Sudah tahu jawabannya? Ya Benar sekali Jawabannya adalah pilihan D Pintar sekali Sobat XSense di rumah Kenapa pilihan D yang benar? Karena Hanya pada pilihan jawaban A dan B Yang mengalami siklus sempurna Yang juga melewati tahap pupa Sedangkan pilihan C Ayam merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis Dan pilihan D Belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Bagaimana? Mudah bukan belajar tentang metamorfosis? Sobat XSense harus bisa membedakan antara metamorfosis sempurna Dan metamorfosis tidak sempurna ya Beserta contoh-contoh hewannya juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!